Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng ini Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Halo bapak dan ibu semua Di kesempatan ini kembali admin membagikan sebuah informasi Dimana informasi terkait Yaitu rekurumen CPNS 2023 Segera dibuka Nah ini penjelasan BKN dan Minpan RB Oke baik bapak dan ibu semua Langsung saja kita masuk ke informasinya Rekrumen CPNS 2023 Segera dibuka Ini penjelasan BKN dan Minpan RB Mengenai informasi prioritasnya Rekrumen CPNS 2023 kabarnya akan dibuka Lebih cepat dari tahun sebelumnya Jika di tahun 2021 lalu Pendaftaran CPNS dibuka pada Oktober Maka rencananya Rekrumen CPNS 2023 ini Akan dibuka pada bulan depan Namun bapak dan ibu Hal tersebut masih sebatas rencana Dan harapan pemerintah Yaitu Menpan RB agar Rekrumen CPNS 2023 bisa dibuka pada bulan Juni atau paling lambat Bulan Juli 2023 mendatang Namun bapak dan ibu hal yang perlu digarisbawahi Yaitu sampai detik ini Menpan RB belum merilis informasi terbaru secara tertulis Mengenai jadwal Rekrumen CPNS 2023 Informasi mengenai bocoran jadwal Rekrumen CPNS 2023 ini Sebelumnya disampaikan oleh Deputi Bidang Sumberdaya Kemenpan RB Alex dalam hal ini masih hanya sebatas Memberikan sedikit bocoran Terkait bulan berapa rencana CPNS 2023 dimulai Namun belum merincikan Tanggal ditetapkannya Tetapi bapak dan ibu jangan khawatir Bagi bapak dan ibu yang sudah menantikan informasi Mengenai jadwal Rekrumen CPNS 2023 Perlu bapak ibu ketahui Bahwa Menpan RB sudah memastikan Tahun ini CPNS 2023 akan dilaksanakan Untuk itu bapak dan ibu Jika benar dan tidak ada penghalang Maka CPNS 2023 akan dibuka Dalam waktu 2 bulan ke depan Nah bapak dan ibu Jadi bapak dan ibu juga harus Mempersiapkan diri Dalam mencari terus informasi Mengenai Rekrumen CPNS 2023 Yang akan dibuka dalam waktu dekat Apalagi Rekrumen CPNS 2023 Akan terbuka untuk umum Meski untuk informasinya sendiri sangat terbatas Seperti yang disampaikan Bapak dan ibu sebelumnya Bahwa formasi CPNS 2023 ini Akan ditujukan untuk pemenuhan jabatan fungsional Di instansi pusat saja Nah menurut informasi yang beredar Jika mengacu pada peraturan Mempan RB nomor 45 tahun 2022 Bahwa seleksi CPNS 2023 ini Akan diprioritaskan untuk Pemenuhan kebutuhan Di beberapa formasi tertentu Yaitu seperti Kejaksaan, Hakim, Dosen, dan Tenaga Teknis Talenta Digital Bahkan bapak dan ibu Informasi mengenai formasi CPNS 2023 ini Juga sudah dengan resmi Menpan RB umumkan Dalam surat edarannya Yaitu pada 14 Maret Tahun 2023 lalu Nah selain itu bapak dan ibu Pada pelaksanaan penerimaan CPNS 2023 Menpan RB hanya ingin berfokus Pada beberapa provinsi saja Meski sudah dikeluarkannya Surat edaran mengenai Pengusulan formasi CPNS 2023 Yang diberikan batas waktu Hingga 30 April 2023 lalu Namun Pembahasan terkait formasi CPNS 2023 ini Terlihat masih menjadi Perbincangan sampai saat ini Hal tersebut membuat pihak DPR RI Juga turut meminta Menpan RB untuk mengkaji kembali Terkait profesi yang diwacanakan Pada penerimaan CPNS 2023 Dilansir TribunGaya.com Dari kanal Youtube DPR RI Pada Sabtu 29 April 2023 Empat profesi yang ingin menjadi fokus Menpan RB pada seleksi penerimaan CPNS 2023 Di antaranya Yakni Intelijen, Jaksa, Hakim, serta Dosen Nah kemudian Menpan RB berpandangan bahwa Tiga profesi tersebut Sangat dibutuhkan di Indonesia Sedangkan keberatan Mengenai pembatasan pada empat profesi ini Diajukan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yaitu Junimat Gersang Dalam hal ini Junimat Gersang tidak ingin Apabila dilakukan Pengurangan formasi pada Pelaksanaan seleksi CPNS 2023 di Parlemen Ia tidak sepakat dengan Kemenpan RB Yang ingin membuka formasi CPNS 2023 Untuk Kejaksaan Agung Mahkam Agung Bin Serta Perguruan Tinggi Nah Bapak dan Ibu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu Meminta Menpan RB Agar bersedia Untuk kembali Mempertimbangkan Mengenai Tiga profesi Yang menjadi Fokusnya untuk Penderimaan CPNS 2023 Nah Bapak dan Ibu Pasalnya disini Menurut Junimat Gersang Hal itu justru Akan menimbulkan Banyak keberatan Dari berbagai pihak Pada sidang tersebut Sementara itu Menpan RB memberi Penjelasan bahwa Profesi Jaksa dan Hakim Harus bersatu Sebagai ASN Karena memiliki Peran yang sama pentingnya Bagi negara Nah Bapak dan Ibu Selain itu Kebijakan yang memprioritaskan Profesi Hakim Di pengadilan umum Ini mampu mengatasi Persoalan Minimnya profesi Kehakiman Sehingga seleksi Penyeliman CPNS 2023 Untuk tiga profesi Dapat terrealisasi Dengan baik Nah meski begitu Pihaknya akan Mengkaji ulang Soal formasi CPNS 2023 Untuk kemudian Akan dikomunikasikan Kembali Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nah sebagai informasi Bapak dan Ibu Pendapat umpan RB Yang berfokus untuk Menyasar profesi Jaksa Hakim Dan dosen Pada seleksi CPNS 2023 Dinilai penting Untuk melakukan Perbaikan kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia Nah disini Bapak dan Ibu Harapan Pendapatan RB ini Kebijakan ini Mampu memperkuat Para tenaga honorer Yang telah Mengabdi kepada negara Khususnya Untuk beberapa profesi Yang sangat dibutuhkan Di Indonesia Apalagi Tenaga honorer Yang sudah bekerja Dan mengabdikan dirinya Selama lebih dari Sepuluh tahun Pemerintah Terus berfokus Membenahi Permasalahan tenaga Non-aparatur Sepinnegara Atau pegawai honorer Di Indonesia ini Sebelumnya Pak Anas menyampaikan Opsi-opsi Penyelesaian tersebut Tengah dibahas Bersama DPR Atau DPD Dan asosiasi Pemerintah Daerah Di semua tingkatan Mulai dari Gubernur Wali kota Dan Bupati Bapak Presiden Jokowi berharap Ini ada jalan Atau opsi terbaik Tadi pagi Beliau juga kembali Menginstruksikan Artinya Tenaga honorer ini Benar-benar Dipikirkan Opsi terbaiknya Oleh pemerintah Sesuai arahan Bapak Presiden Nah ini Ujar Pak Anas Dalam keterangan resmi Yang dilansir dari Kompas.com Tepatnya Hari Sabtu 29 April 2023 Nah kemudian Di sini Bapak dan Ibu Terkait penjelasan BKN Dan Menpan RB Mengenai Formasi CPNS 2023 Menpan RB Abdullah Aswar Anas Menyebut Formasi yang Paling banyak Dibutuhkan Pada tahun ini Yaitu Tenaga pengajar Sehingga Tahun ini Akan ada Peningkatan Cukup besar Untuk Rekrupennya Kurang lebih 15.000 Sekian Formasi Untuk P3K Dan JPNS Yaitu 6.000 Sekian Formasi Nah Bapak dan Ibu Alasan dibutuhkannya Lebih banyak Tenaga pengajar Lantaran Terdapat Dosen yang Sudah lanjut Usia Serta Masih Minimnya Formasi Tersebut Sehingga Rekrupen pun Perlu Dilakukan Begitu Banyak Suara kampus Yang kami Dengar Kurangnya Tenaga P3K Bahkan Mereka Yang mengabdi Bertahun-tahun Belum Mendapatkan Kepastian Masa Depan Bahkan ASN Kekurangan Banyak dosen Guru Besar Yang sudah Sesepu Belum Ada Pengantinya Nah Bapak dan Ibu Oleh karena itu Di 2023 Ini Kami Di Kementerian Pan-RB Ingin Melipat Gandakan Tenaga Yang mengajar Baik itu P3K Maupun ASN Nah Selain itu Bapak dan Ibu Pak Anas Disini Menjelaskan Mengenai Peraturan Minpan-RB Nomor 1 Tahun 2023 Yaitu Tentang Jabatan Fungsional Aturan Ini Diakini Mampu Mengembangkan Karir ASN Termasuk Para dosen Misalnya Pejabat Fungsional Tidak lagi Dibebani Dengan Penyusunan Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit Sehingga Tidak Membebani Secara Administratif Tetapi Justru Memudahkan Penilaiannya Pak Anas Menambahkan Jabatan Fungsional Dosen Merupakan Mandatori Undang-Undang Sehingga Memungkinkan Diatur Secara Khusus Oleh KM De Burstek Artinya Menurut Pak Anas Disini Tata Kelolanya Tidak Bisa Disamakan Dengan Jabatan Fungsional Lainnya Nah Peraturan Menteri Panerbu Tersebut Akan Diikuti Dengan Pengaturan Khusus Sebagai Tindak Lanjutnya Yang Kini Difinalisasi Oleh Kemdek Burstek BKN Dan Perwakilan Dosen Termasuk Nanti Akan Menegaskan Bahwa Penilaian Kinerja Dosen Tidak Akan Lagi Rumit Tetapi Lebih Simple Nah Seperti Itu Ada Predikat Kinerja Termasuk Juga Bisa Didapat Dari Publikasi Ilmiah Penelitian Pengabdian Masyarakat Penghargaan Menduduki Jabatan Manajerial Maupun Pimpinan Nah Sehingga Dimungkinkan Terjadinya Akselerasi Pengembangan Karir Nah Kemudian Bapak Dan Ibu Mengenai Formasi CPNS 2023 PLT BKN Bima Juga Menjelaskan Bahwa Lewangan CPNS 2023 Ini Hanya Diisi oleh Jabatan Yang Memiliki Kewenangan Dalam Pengambilan Kebijakan Saja Untuk PNS Itu Masih Terbatas Pada Jabatan Jabatan Yang Memang Harus PNS Misalnya Untuk Sekolah Kedinasan Hakim Jaksa Diplomat Yang Tidak Mungkin Diduruki Oleh P3K Nah Kemudian Menpan RB Pak Abdul Aswar Anas Beberapa Waktu Lalu Memberikan Informasi Bahwa Formasi P3K Dan CPNS 2023 Mengacu Pada Kebutuhan Dari Masing-masing Kementerian Atau Lombaga Maupun Pemerintah Daerah Formasi Tersebut Akan Ditetapkan Usai Memperoleh Persetujuan Dari Kementerian Keuangan Nah Selain Itu Proses Rekumen CPNS 2023 Juga Dilakukan Dengan Berdasarkan Indikator Jumlah PNS Yang Akan Pensiun Dan Demi Pemenuhan SDM Guna Mendukung Program Strategis Nasional Dengan Mempertimbangkan Letak Gauravius Dan Kemampuan Anggaran Nah Selain Itu Bapak Dan Ibu Dalam Surat Nomor B 521 MSM 0100 2023 Tersebut Dituliskan Bahwa Usulan Kebutuhan CPNS 2023 Hanya Pada Jabatan Di Bidang Kejaksaan Bidang Kehakiman Bidang Intelijen Serta Tenaga Dosen Nah Kemudian Untuk Instansi Pusat Juga Disebutkan Dapat Mengusulkan Untuk Kebutuhan CPNS 2023 Dan P3K Tahun 2023 Sedangkan Untuk Instansi Daerah Bapak Dan Ibu Hanya Bisa Mengusulkan Kebutuhan P3K 2023 Berdasarkan Peta Jabatan Yang Telah Ditetapkan Oleh PPK Dan Memperhatikan Jumlah ASN Yang Memasuki Batas Usia Pensiun Tahun 2023 Nah Selain Itu Bapak Dan Ibu Untuk Instansi Daerah Usulan Kebutuhan P3K Diprioritaskan Untuk Pemenuhan Pegawai Bidang Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kesehatan Pada Satuan Atau Unit Kerja Di Daerah Terpencil Tertinggal Dan Terluar Nah Demikianlah Bapak dan Ibu Terkait Informasi Yaitu Reklumen CPNS 2023 Semoga Dengan Adanya Informasi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Bapak Dan Ibu Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima